Kementerian Kesehatan menggelar sosialisasi protokol kesehatan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di masa adaptasi kebiasaan baru di beberapa daerah. Telah satunya di Kabupaten Blitar, Jawa Timur yang berlangsung pada 22 November 2020. Dalam sosialisasi yang bertajuk Bincang Sehat bersama lawan COVID-19, Indonesia Sehat, Indonesia Kuat di era adaptasi kebiasaan baru ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau B2P, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Krista Yekti. Selain menyosialisasikan keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum, kegiatan ini juga bertujuan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu padu, bahu-membahu dan bergotong royong, melakukan upaya-upaya pencegahan guna memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19. Iya, menurut saya kita memang harus melawan secara bersama-sama, kita tidak bisa melawan secara sendiri-sendiri terkait dengan COVID-19. Kalau penduduk Indonesia ini 269 juta loh, jumlah yang luar biasa besarnya, sehingga setiap masyarakat perlu berpartisipasi dalam rangka untuk mengantisipasi dan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kalau setiap keluarga paling tidak menjadi pionir, menjadi orang yang bisa mensosialisasikan kepada keluarganya masing-masing, saya yakin ini tidak akan lama akan bisa terlatasi. Kami sangat berterima kasih kepada Kemenkes yang sudah menyelenggarakan acara seperti ini, sehingga kita bisa mensosialisasikan tentang penanganan COVID-19 kepada masyarakat banyak, masyarakat luas, sehingga kita sangat terbantu. Dan anggapan bahwa COVID itu tidak ada, kami sangat berharap dengan sosialisasi pada saat ini, masyarakat sudah menghilangkan stigma itu. Saya sebagai warga beritar sangat mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya acara seperti ini, khususnya saya sebagai pendidik lebih memahami bahwa COVID-19 ini memang benar-benar ada, dan kita sebagai warga harus bagaimana caranya menjadi warga yang mematuhi protokol kesehatan, sehingga COVID-19 ini bisa segera berlalu dan masyarakat bisa hidup normal kembali. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat semakin disiplin dan konsisten menerapkan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru, terutama protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Terima kasih.